Hai guys, so it's Melva Nisderta and welcome to my youtube channel So di videoku kali ini, aku pengen bikin first impression sekaligus brief review Dari produk terbarunya Mars Willow Empat produk terbaru Mars Willow adalah cushion, terus ada bedak, ada eyeshadow, dan ada blush on Karena aku udah punya sebagian produk Mars Willow sebelumnya, jadi aku sekalian mau bikin one brand makeup tutorial Untuk melengkapi video yang kemarin So buat kalian yang udah penasaran, gimana first impression aku terhadap produk Mars Willow yang terbaru Keep on watching! Oke yang pertama, aku akan langsung menggunakan cushion dari Mars Willow Anyway, cushionnya datang dengan box yang seperti ini Terus di belakangnya ada foto Natasha Lulonanya Terus cushion ini tuh di plastikin gitu loh guys, makanya aku belum lupa Oke, jadi packaging dalam, cushionnya Mars Willow itu kayak gini Dia tuh lucu banget deh guys Ada kayak apa ya, kayak sparkle-sparkle bintangnya gitu Kayak snow Tuh Lucu banget Kayak cushion-pushion Korea gitu loh guys Oke, mari kita buka cushionnya dari Mars Willow Di dalamnya itu udah ada cerminnya yang pastinya di seal Terus ada sponsnya Terus kita buka dalamnya Oke, ini cushionnya masih tersegel Oke, aku akan langsung cobain cushionnya Anyway, ini muka aku gak pake primer Tadi aku cuma pake face mist aja Tadi sekali press Udah langsung bayak kayak gini Oke, aku udah selesai menggunakan cushion dari Mars Willow First impression dari aku Aku cukup suka sama hasilnya Karena ini hasilnya itu adalah dewy Tapi dewynya tuh gak yang becek lebay gitu Aku suka sama dewy yang kayak gini Terus warnanya juga aku suka Karena ini warna kuningnya itu tuh cocok banget di kulit aku Terus tadi pas aku pakein di bagian cuping hidung ini Itu gampang banget masuknya Gak pecah sama sekali tuh Kalo misalnya kalian bisa liat Gak pecah di cuping hidung sama sekali Terus coveragenya ini Ini hitungannya full coverage Karena tadi aku punya jerawat disini Terus ada jerawat juga di atas alis ini Jadi itu aku tutup dengan sempurna warnanya Apalagi ya Terus untuk di pori-pori juga Ini lumayan aman sih Enggak yang mengecilkan pori-pori Tapi enggak juga yang memperlihatkan pori-pori gitu loh Yang bikin pori-pori makin besar Gitu Pusheen ini akan aku coba beberapa kali lagi Sehingga aku bisa menuliskan review lengkapnya Untuk kalian semua Next aku mau cobain bedak padat dari Mars Willow Dia datang dengan dus yang warna pink kayak gini Terus seperti biasa di belakangnya ada fotona rasia wirona Ayo kita buka dalemnya Terus dalemnya juga sama pink kayak gini Tulisannya warna biru Di dalemnya udah ada sponsnya Dan ini bedaknya Terus untuk cerminnya Ini juga diseal cerminnya Jadi aman Oke aku akan langsung menggunakan bedaknya Aku gak tau sih guys Ini bedaknya kenapa Cuman Warna nya tuh aneh Warna nya tuh agak peach pink gitu Dan bikin kulit aku tuh mulai kematan tuh kayak abu-abu Karena tadi kan pushen nya kan terlalu kuning kan Dan cocok di aku Terus ini pas bedaknya Warnanya hitnya peach ke pink Jadi abu-abu di kulit aku Terus bedak ini tuh bikin pori-pori aku tuh keliatan gede banget Kalau misalnya kalian bisa liat tuh Next aku mau bikin alis Pakai pensil alisnya Mars Willow Yang Browlicious Shade-nya ini yang brown Oke aku disesai bikin alis Next aku mau langsung pake eyeshadow Jadi eyeshadow ini datang dengan box warna coklat Terus dia belakangnya gak ada foto Natasha Willona nya Dan dalemnya kayak gini Terus aku akan buka Dia udah dapet kaca yang pastinya Terus ada aplikatornya Yang dual ended gitu Tapi ini yang dua-duanya sponge Semua warna eyeshadow ini tuh shimmer Gak ada yang matte Ada 10 warna Aku akan swatch buat kalian semua Yang pertama aku mau pake warna yang gini Sebagai warna base-nya Semoga itu bagus hasilnya Karena ini warnanya shimmer Next aku mau pake warna yang merah ini langsung Untuk outer border aku Next aku mau pake warna yang merah ini langsung Untuk outer corner aku Next aku mau cobain warna yang gini Untuk di tengah-tengahnya Di outer corner aku aku merasa kurang gelap Jadi aku mau pake warna hitamnya Oke eyeshadow udah selesai Tadi aku pake melek artis Tadi pake warna putih ini Terus aku mau pake eyeliner Dari Mars Willow juga Oke aku udah selesai Menggunakan eyeshadow, eyeliner, dan bunuh mata Untuk eyeshadow dari Mars Willow sendiri Karena semua eyeshadow-nya ini shimmer Eyeshadow shimmer itu biasanya tuh gak terlalu punya banyak masalah Nah beda kalo eyeshadow itu tuh matte Eyeshadow Mars Willow sendiri tadi gampang di blendnya Terus tadi warnanya gak peci Warnanya pigmented banget menurut aku Dan blindingnya sih oke Menurut aku tuh oke Cakep tuh Nah udah sih gitu doang ya bisa aku komentarin Karena memang eyeshadow shimmer itu gak punya terlalu banyak problem gitu loh Jadi ya udah di budget Oke next aku akan menggunakan blush on dari Mars Willow Dia datang dengan Blush yang biru Ucu kayak gini Terus kalian bisa liat warna blush onnya disini Terus belakangnya gak ada fotonya Si Natasha Wilona Terus dalemnya dia kayak gini Nah blush on ini tuh udah dapet brush Tapi brushnya itu tuh aduh Brushnya weird banget Dan super duper kecil banget Anyway blush on ini tuh dua-duanya matte Dia ada seri yang matte sama seri yang shimmer Tapi aku disini maunya cobain yang matte aja Oke aku udah selesai menggunakan blush on dari Mars Willow Aku gak ada masalah sih sama warna blush onnya Warna blush onnya aku suka banget Tadi aku pake kedua warna ini aku campur Terus blendabilitynya bagus banget Aku suka Gak mau banget di blend Gak peci sama sekali Karena Mars Willow gak ada highlighter Jadi kayaknya aku mau pake warna ini sebagai highlighter aku Terakhir aku mau pake lipstick dari Mars Willow Oke guys Gimana buat video aku hari ini Jangan lupa buat like video ini Terus juga jangan lupa klik subscribe dan klik lonceng notifikasinya Supaya kalian bisa membantu aku Mengembangkan channel ini semakin lebih besar Terus juga jangan lupa share ke seluruh social media Yang kalian punya And I'll see you guys on my next video Bye bye